Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatuni Pada video vlog kali ini saya ingin menyampaikan seputar mobil ya tentunya lagi-lagi vlog tentang si Kiko karena memang masih itu yang bisa saya buat vlog terkait mobil tentunya semoga nanti akan berkembang ke mobil-mobil yang lain permasalahan-permasalahan mobil yang lain dan lain sebagainya Nah ini pada video kali ini mungkin saya melanjutkan video sebelumnya yang terkait seputar mobil yaitu progres pembangunan atau restorasi si Kiko ya pada hari ini sudah sampai pada tahapan kabin ya jadi bagian atas kabin itu sudah kita rombak kemudian bagian semua lapisan kaca dan lain sebagainya tadi kaca kita bongkar kita keluarkan semua kita ganti yang benar-benar kropos itu kita pasang dengan yang baru plat yang baru dan yang masih kokoh itu nggak begitu maksudnya kroposnya nggak terlalu banget ya ada tapi ya sedikit itu nanti konsepnya itu dilapisi jadi diperkuat yang kropos di dalam kemudian dilapisi dengan plat baru semacam itu dan pada tahapan ini nuasanya sudah cukup menyenangkan ya melihat si Kiko tentunya konsep yang akan saya tawarkan itu seperti apalah ini teman-teman perlu memantau bagaimana progres si Kiko ini selanjutnya karena pasti nanti akan ada kejutan-kejutan yang mungkin bisa teman-teman dapatkan ketika melihat vlog ini memang saya tidak membuat vlog secara langsung seperti layaknya vlogger-vlogger otomotif ya jadi saya lebih menekanannya kepada orasi ya karena memang saya menyesuaikan kanal ini tentunya ke depan apakah akan ada perubahan pola yang saya gunakan tentunya itu nanti akan mengikuti apa kata teman-teman memberi saran dan masukan di kolom komentar tentunya nah pada tahapan ini si Kiko ini masih terlihat masih sama ya dengan si Kiko pada umumnya karena memang seperti di awal itu saya menyampaikan bahwa si Kiko ini saya biarkan original tetapi saya ubah sedikit konsepnya menjadi semi-offroad yakni di kaki-kaki saya menggunakan ban MT ya dengan menaikkan satu tingkat filmnya yang originalnya ini 13 saya jadikan ring 14 kemudian grill depan saya membuat pola-pola seperti katana dan nanti ada juga pemper gitu ya pemper RB tapi custom semuanya jadi kita tidak ada restorasi ini sesuatu part yang beli kecuali memang patat seperti lampu aksesori dan lain sebagainya yang mungkin karet-karet kaca itu tidak membuat karena memang tidak memungkinkan jadi yang bisa kami buat yakni terkait dengan plat pengelasan dan lain sebagainya karena salah satu skill ini mertua ya itu di bidang body repair tentunya teman-teman di sekitar Mojokerto nanti bisa menghubungi saya jika memang membutuhkan full restorasi dengan pengerjaan dengan durasi yang cepat tentunya ketika teman-teman ingin cepat ya tentunya biayanya ya pasti mahal ya kan tapi kalau teman-teman ingin murah ya silahkan datang ke tempat body repair body repair di tempatnya teman-teman dengan estimasi mungkin sampai tiga bulan empat bulan bahkan enam bulan untuk restorasi total nah tapi kalau di sini teman-teman bisa pengerjaan satu bulan itu bisa selesai tinggal nanti finishing pengecatan dan lain sebagainya tapi ketika teman-teman memang benar-benar minta eksklusif ya ingin cepat selesai dalam waktu satu bulan ya restorasi total kemudian finishing untuk pengecatan dan lain sebagainya tidak ada yang tidak mungkin tapi siapkan aja teman-teman cuannya ya yang banyak ya jadi itu saja jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi terkait vlog ini cukup itu saja semoga nanti bisa sebagai bentuk laporan saya progress tentang si kiko ya Oke selanjutnya bagaimana progress si kiko bagian apalagi yang mau kita sentuh yang mau kita romba tentunya konsep semio fruit yang di awal bisa juga akan berubah ya bisa jadi nanti akan ada tambahan dan manisan ini dan itu ya itu berkandung nanti bagaimana ketika kami melihat Oh ini kayaknya perlu ini ini perlu ini nah makanya pada tahapan itu teman-teman terus pantengin aja channel saya ini Ahmad Fatani official dimana nanti teman-teman kalau belum subscribe tentunya teman-teman subscribe dulu tekan like kalau memang disukai disukai dan kalau ada saran-saran maka silakan komentar cukup itu saja semoga vlog ini bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang hobi otomotif selamat menikmati 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 selamat menikmati